Pemirsa, kita bergeser ke informasi lainnya, meski meraih hasil mengecewakan di Pemilu 2024, pimpinan wilayah Partai Persatuan Pembangunan se-Indonesia tetap menggelar halal-halal sebagai bentuk soliditas partai pasca Pemilu 2024, sekaligus persiapan untuk memenangkan Pilkada Serentak 2024. Bertempat di Surabaya, Jawa Timur, pimpinan wilayah Partai Persatuan Pembangunan se-Indonesia menggelar acara Halal Bi-Halal Idul Fitri. Acara terut dihadiri oleh PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Ia tampak menyalami satu persatu pengurus P3 sambil diiringi lantunan sulawat. Selain halal-bihalal, kegiatan tersebut sekaligus untuk evaluasi partai berlambang kabah itu pasca gagal lolos ke Senayan di Pemilu tahun 2024 ini. Seluruh pengurus DPW P3 se-Indonesia sepakat tidak mau larut dalam kegagalan di Pilek dan siap mengalihkan fokus untuk Pilkada tahun ini. Apapun hasil yang kita raih sekarang ini, ini adalah hasil maksimal kita. Kemudian juga bersepakat kaitannya dengan masalah mutamar sesuai dengan jadwal yang sudah diispakati atau ditentukan di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Alhamdulillah kita semua sudah bersepakat bahwa pasca pemilu ini kita akan menyambut Pilkada untuk sukses di 2024 ini. Para pengurus wilayah P3 sepakat untuk kembali mengantarkan P3 ke Senayan. Terlebih saat ini gugatan PHPU mereka sedang diproses di Mahkamah Konstitusi. Saya keringguan besar sekali. Jadi kalau P3 ini mati, bagaimana supaya partai ini agar supaya partai berlambang kawan, dia tetap berkebar, pasti akan lolos. Partai Persatuan Pembangunan merupakan partai yang memiliki sejarah panjang dalam mewarnai politik tanah air. Pada pemilu tahun ini, P3 dinyatakan tak lolos ambang batas parlemen sebesar 4 persen karena hanya meraih 3,87 persen suara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Samsul Huda, TV One mengabarkan. Terima kasih telah menonton!